Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo Sobat Pramuka dimanapun berada Kali ini saya sedang berada di alun-alun Banyumas Dari sini saya Yusuf Anudistira dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas Akan mengatarkan Sobat Pramuka semua untuk bertualang di kota lama Banyumas dan mempesona Let's go Keberadaan alun-alun Banyumas menjadi warisan sejarah Mewasanya tempat ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas Sobat, sekarang kita berada di museum wayang sendang emas Sebagai seorang pramuka dan generasi penerus bangsa Kita harus belajar tentang sejarah dan kebudayaan yang kita miliki Salah satunya wayang Warisan leluhur yang harus kita lestarikan Nah hanya dengan seribu rupiah Kita sudah bisa masuk dan belajar banyak hal Yuk masuk Wayang merupakan warisan budaya turun-temurun dari para leluhur Dan telah diakui dunia sebagai karya agung bangsa Indonesia Dalam rangka menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas mendirikan sebuah museum wayang Koleksi yang dimiliki museum wayang sendang emas sangat menarik Di antaranya Satu perangat gamelan yang digunakan sejak tahun 1983 Wayang bidang kencana yang dibuat oleh Sultan Hadi Wijaya Atau jagat pinggir Pada masa pemerintahan kerajaan Pajang Wayang beber Wayang kancil Wayang krucil Wayang suluh Wayang sungket Wayang adam makrifat Dan masih banyak lagi Ini dia sobat Batu penumbuk rempah-rempah Atau yang biasa disebut siri Yang digunakan pada manusia zaman prasejarah Pada zaman megalitiku Sobat pramuka dimanapun berada Setelah belajar banyak tentang wayang Sekarang kita menuju ke sebuah desa Dengan persona kearifan lokal yang sangat cantik Penasaran? Yuk ikuti saya Desa yang saya maksud Bernama Papringan Desa ini masih masuk dalam wilayah Jamatan Banyumas Batik Papringan Mari kita buktikan persona cantiknya Nah ini dia sobat Batik dengan motif serayuan Motif ini menggambarkan tentang kekayaan Alam Banyumas yang melimpah Salah satunya sungai serayu Sungai terbesar di Jawa Tengah Yang menjadi tumpuan mata pencarian sebagian warga Banyumas Cantik ya Seluruh pola Motif Dan warna dalam batik-batik ini Miliki makna filosofi yang mendalam Sungguh luar biasa ya sobat Batik adalah warisan luhur yang harus kita lestarikan Puas menjelajah kota lama Banyumas Ada satu kuliner khas dari Banyumas yang wajib kalian coba Penasaran? Yuk kita pesan makanannya Soto Bonjok Begitulah orang-orang menyebutnya Mungkin karena makanan ini hanya bisa kalian jombai di Bonjok Desa Sokawera Kecamatan Soma Gede Ini dia sobat Soto Bonjok Perpaduan umu kacang Serta kuah panas yang segar Ditambah taburan kacang tanah Dan daging sapi Mantap Wajib kalian coba tentunya Selamat makan Sobat Pramuka dimanapun berada Demikian cerita saya tentang kota lama Banyumas Saya tunggu kedatangan kalian Untuk bertualang Dan buktikan sendiri pesona Banyumas Nantantantik ini Bagaimana? Siap? Yuk bertualang di kota Banyumas Dan selalu ingat pesan ibu ya Pakai masker Jaga jarak Dan cek tangan Pakai sabun Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Bye Sub indo by broth3rmax